penjelmaan suatu ikan ikan yang di kepalanya itu mempunyai mahkota emas di kali itu memang ada sejenis ikan emas tapi pakai mahkota eh saya gak bisa kesana eh kak itu kenceng banget dan kakak lihat gak sih harusnya tim denger sih suara karena itu kenceng banget seperti ada sesuatu yang terlempar dia menjemah menjadi wanita menjadi wanita dengan bisa kita bilang kayak kalau di dongeng itu kakinya itu kayak duyung duyung mempunyai mahkota juga dia pindah ke situ dari lobang itu dia pindah ke batu itu kamu tunggu si dulu tas ya oke 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 hei hati-hati hei sini sini tadi lagi coba untuk ajak sosoknya kesini hati-hati soalnya batunya bener-bener kecil dan licin sini ada sosok menyerupai ikan wow sini sini ya rasa hati-hati iya iya kak udah kamu disitu aja kamu disitu aja jadi ini makhluk sudah lama ada di sungai ini sudah lama bahkan dia suka muncul hanya di waktu-waktu tertentu seperti seperti apa kak jadi pada saat pemancing di jam aku lihat kelebatan bayangan tadi kak di jam 5 di sungai ini masih ada pemancing dan di kamis kliwon itu dia suka muncul bukan jumat kliwon melainkan kamis kliwon pernah ketemu waktu di Kale Ciesek Kale Ciesek ya waktu saya itu waktu memancing memancing terus jala ikan malam-malam nah larinya kesini berbentuk matanya yang merah tangkap dia menghilang oke jadi dia sering menjelma menjadi ikan yang dipikir akan ditangkap oleh pemancing betul disini aku penasaran ya biasanya air itu identik dengan adanya sumber kehidupan atau hal yang positif betul banget tapi kenapa justru dia atau maaf ada sosok seperti si Luman yang menempati sungai ini ya jadi si Luman ini kita bisa bilang negatif sih tidak oke tapi lebih ke segi positif kenapa bisa saya bilang ke segi positif dia ada hubungannya dengan batu yang tadi kita di awal kita temukan itu Tasya jadi ini penjaga si kakek-kakek itu mempunyai suatu dayang dayang atau bisa kita bilang pasangan oke bukan pasangan inti nah inilah dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.